Habis nonton berita yang serius, sekarang waktunya bersantai bersama dunia anak trans tujuh sahabat keluarga. Kali ini, Unyel akan mengawalinya dengan informasi menarik seputar produk kebanggaan anak negeri. Ada traktor multifungsi buatan Bandung nih, teknologinya gak kalah deh sama yang buatan Jepang ataupun Eropa. Terus ada juga sepatu trendy yang dibuatnya dari bahan tidak biasa ini. Unik kan? Saksikan selengkapnya di Laptop Si Unyel sekarang. Kalian pasti sudah pada tau kan kendaraan ini namanya apa? Yap, jenis traktor besar ini biasa disebut eskavator. Fungsi utamanya adalah sebagai sarana penunjang untuk pembukaan lahan, pengerukan tanah, pembuatan konstruksi jalan raya, dan juga bangunan. Bahkan akhir-akhir ini sering digunakan juga sebagai sarana evakuasi bencana seperti tanah longsor. Ayo deh, Unyel aja ke pabriknya langsung. C'mon! Aduh, lagi enak-enak dimainin. Malah rusak lagi nih traktor. Kayaknya mesti beli yang baru deh. Oh, Mbul, kenapa tuh traktornya? Kok sampai ngebul begitu? Iya, tau nih Niel. Gampang banget rusak. Yaudah, Mbul. Daripada mainan traktor rusak melulu, mendingan ikut Unyel aja ke pabrik traktor yang asli. Wah, emang ada Niel? Ya ada dong, Mbul. Terus, ini gimana mainannya? Udah, Mbul. Tinggalin aja dulu. Nanti Unyel bantu perbaiki deh. Ayo, Mbul. Aduh, kapan setreknya nih? Udah pada kenyang kali ikannya. Loh, loh, loh. Loh, waduh. Aduh, apa sebenernya? Siapa sih yang main ginian? Ini dia pabriknya. Lokasinya ada di kota Bandung, Jawa Barat. Semua eskavator yang sedang dirakit dan diproduksi di sini, sebagian besar merupakan pesanan dari salah satu kementerian negara kita untuk proyek pembangunan. Proses perakitannya dimulai dari memasang sistem penggerak roda pada sasis atau rangka besi dasar. Yap, ini dia, trackling atau roda berjalan. Biasanya kita melihat sistem penggerak roda seperti ini adanya di tank, iya kan? Bagian ini juga memiliki bobot yang cukup berat, loh. Lihat saja tuh, untuk sekedar mengangkat dan menggesernya saja, butuh penarik hidrolik dari atas. Dengan panjang mencapai 700 cm dan lebar 85 cm, trackling ini memiliki bobot sekitar lebih dari 100 kg. Bantalan roda berjalan harus diberi sambungan juga di setiap sisinya. Jangan lupa, beri pelumas juga agar pergerakannya nanti lancar dan tidak selip. Oh iya, sistem penggerak seperti ini akan memungkinkan eskavator untuk mampu melewati berbagai macam medan dengan rintangan yang sulit dilewati roda kendaraan biasa seperti melewati batu-batu cadas ataupun jalanan berlumpur. Lanjut ke pemasangan bagian dasar dek atas atau yang disebut swing frame. Bagian inilah yang nantinya akan menjadi titik tumpuan eskavator saat bergerak dan memutar 360 derajat. Wih, mesinnya besar-besar banget ya. Ukurannya bisa dua kali lipat mesin mobil biasa nih. Mesin yang digunakan ini adalah mesin diesel 6 silinder berkapasitas 6000 cc. Selain mesin diesel sebagai mesin utama, ada juga nih mesin pengendali hidrolik. Fungsinya untuk mengatur semua pergerakan hidrolik pada bagian atas eskavator. Berikutnya adalah pemasangan kabin. Bagian kabin ini adalah bagian yang membuat segala macam instrumen kendaraan eskavator. Baik dari sistem kemudi, sistem elektrikal, hingga sistem hidrolik penggerak lengan ayun angkutnya. Oke deh, sekarang kita lihat yuk final test atau uji akhirnya. Come on! Yang pertama, uji kekuatan dan kestabilannya. Lalu tes kemampuan maju mundurnya untuk memastikan sistem penggerak roda kanan dan kirinya normal. Terakhir, uji kekuatan lengan ayun angkutnya. Dalam setiap bulan, pabrik ini mampu memproduksi 20 unit eskavator. Mulai dari awal perakitan sampai eskavatornya siap jual. Bukan hanya merakit unitnya saja lho, tapi pabrik ini juga memproduksi segala macam Onderdil dan suku cadang eskavator. Nah, kalau sudah jadi eskavator yang canggih dan keren begini, jadi gak nyangka kan kalau buatan Indonesia sendiri? Kemampuannya boleh diaduk kok sama yang buatan luar negeri. Jadi, kita harus bangga deh sama buatan anak negeri yang satu ini. Inovasi unik lainnya dari perempuan Indonesia nih. Hmm, sekilas sih sepatu ini terlihat sama dengan sepatu kebanyakan. Padahal sepatu yang ini unik banget. Bukan sulap, bukan sihir. Bahannya dari limbah tahu. Wow, pertama dan satu-satunya di Indonesia lho. Hasil karya lima perempuan asal kota Yogyakarta ini sudah diakui di mancanegara. Karena menjadi juara di kompetisi seni digital dan media tahun 2015 di Austria. Hebat! Penasaran kan? Kok bisa ya? Dari limbah tahu jadi produk sekeren ini? Yuk ikut unyil. Come on! Di sini Karatna dan Cilwin mau mengambil pesanan air limbah tahu. Setiap hari tempat ini menghabiskan sekitar lima puluhan kilogram kedelai untuk bahan baku membuat tahu. Pisahkan endapan tahu dengan air tahunya seperti ini. Air tahu inilah yang Karatna pakai untuk membuat sepatu. Eh, enggak bisa langsung dibuat sepatu ya. Karena harus Karatna olah dulu. Jadi nata de soya. Pertama rebus air limbah tahu. Setelah itu masukkan gula pasir, cuka murni, dan terakhir garam. Tunggu sampai mendidih ya. Sip, tinggal tuang dalam wadah seperti ini. Eh, hati-hati ya Cilwin. Jangan sampai tumpah. Tutup wadah dengan kertas dan eratkan dengan karet. Yuk kita bawa ke ruangan khusus. Ruangan harus tertutup dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Ada tambahan cairan bakteri juga loh. Agar tahap fermentasi berjalan sempurna. Dan setelah enam hari, hasilnya akan menjadi... Taraaa! Mengental seperti ini. Nata de soya sudah jadi. Nah, bagian atas yang kering inilah yang Karatna pakai sebagai bahan untuk produk fashion. Lanjut lagi yuk teman-teman. Sekarang kita rendam limba tahu ini dalam cairan pewarna. Karena teksturnya belum rata, jadi harus kita tekan seperti ini. Olesi juga dengan lilin khusus yang terbuat dari sarang lebah. Lilin ini membuat tekstur limba tahu jadi kuat dan tidak mudah sobek loh. Ayo, Cilwin, Esera. Oleskan yang rata ya. Oke deh, sekarang kita setrika. Biar permukaannya halus. Sip! Nah, kalau kayak gini kan mudah untuk Karatna olah jadi berbagai produk. Seperti kali ini nih, kita buat dompet yuk. Ide awal ini muncul saat Karatna dan teman-teman melihat banyak limba tahu yang terbuang di sungai. Mereka pun melakukan riset untuk bisa mengolah limba ini menjadi barang yang berguna. Ternyata dari limba tahu bisa diolah jadi nata de soya dan hasilnya mirip seperti kulit. Mereka berharap hasil karya mereka ini bisa menggantikan kulit hewan dalam industri fashion. Mantap! Sampai jumpa! Setiap hari juga masaknya jengkong, Pak. Pak Oga! Pak Ipe! Serius bener nih ngobrolnya. Pak Oga jualan tahu nggak? Melani mau beli nih. Eh, Melan. Mau beli tahu. Stok masih banyak. Dan bagus-bagus lagi. Mau beli berapa deh, Melan? Mau beli 20 ribu, Pak Oga. Kayak gini nih, Pak Ipe. Nggak usah pakai mikir. Langsung beli. Emang mau masak apaan sih, Neng? Beli tahu banyak banget. Pak Ipe, tahunya bukan buat dimasak kok. Tapi mau dibuat kerajinan. Nah, baru deh ngerem, Pak. Emang bisa ya? Buat apaan itu? Macem-macem, Pak. Salah satunya tas. Wih, boleh juga tuh, Neng. Kalau jadi, Pak Ipe pesen ya. Bakal dipakai buat arisan. Tapi ada syarat, Neng, Pak. Nggak pakai ngutang ya. Ngerang. Kagak jadi deh belanjanya. Wih, keren. Ini nih, aneka produk berbahan kulit kambing. Satu lagi nih, karya anak negeri yang gak kalah keren. Di daerah Mas Bage, Kelombok Timur. Juga punya nih, kampung sentra kerajinan geraba. Yang sudah menjadi usaha tradisi turun-temurun. Saksikan setelah ini ya. Tetap di laptop si Unyil.